lu gak usah nambah-nambah jadi orang halu juga nih nih how are you i'm good, i'm good, long time how are you live ya dokter siska mirip Frederica lu gak usah halu, cukup kakek cabul aja yang halu lu gak usah gue gak halu itu orang yang ngomong dimana sih ini ini Meli, ini Meli mana sih itu, cinta lagi di Bali katanya kalian collab tuh kata waktu itu gue udah, ini dia gak di bales gue DM dia gak dibaca oh, collab lah kalau perlu, collab juga sama yang di Jakarta inan, jis itu aja itu mah Kak Davina kok kaya Marshanda tuh, Davina kaya Marshanda aku kaya Frederica masak masak eh, tapi Alhamdulillah dokter siska bagusin hidung kakek cabul sumpah aku tuh sampai sekarang netizen aku bener-bener gak tau kakek cabul itu siapa karena memang Gabi tuh gak pernah kasih tau siapa kakek cabul aku taunya kakek sugi ono guys susah ngedatangin kakek sugi ono ke klinik jadi aku gak tau ya lu kalo ngedatangin kakek sugi ono ke klinik lu harus ngedatangin kakek cabul juga biar mereka bikin film collab Gabi mirip Syahrini Alhamdulillah bener-bener rezekinya mirip Syahrini si Gabi mirip Syahrini dia mirip ini siapa ya Tanda Dewi gue mirip Artika Saridepi Ariska Putri Pertiwi Ariska Putri Pertiwi Miss Grant International 2016 banget loh enggak ah menurut gue Sandra Dewi deh iya mirip saksi Agung Jecasmi katanya Agnezmo lah mirip Agnezmo kakek gue aku mirip Santi Tanyawi cucu banget ini gimana lagi cantik loh eh gak tuh apa sih pakek cabul katanya suka sholat setau mirip Santi Tanya mirip pasanti Tali Agnezmo ini bisa aku disambil eh itu tau gak intan ratna juita ada loh disini kalian tau gak sih antih ada janda bolong ini intan ratna juita kalian tau ma'eli gak apa itu manusia manusia terkuat itu loh yang apa namanya tuh yang lo kaleng-kaleng itu loh yang di youtube mana sih ma'eli gak tau ya gua juga manusia kuat di kasur ini lu bawa yang laki dia mau berkaroon dia di kasur gua juga kuat nah ma'eli ini lagi trending sih jadi si intan ini si intan ini diceraiin guys ini kita bisa live berlima gak sih gak bisa lubang hidung lu lima satu orang aduh dikakai mirip sama kakek cabung ya ma'eli mirip isa jaga katanya mirip isa jaga eh jangan sebutin loh gak apa disitu katanya udah kata intan udah pernah ditinggal udah pernah ditinggal pas lagi kaya enggak enggak nih jadi dia ini tuh curhat nih jadi dia ditinggal sama suaminya suaminya tuh lagi kaya akhirnya di ini diceraiin padahal ketemunya katanya pas lagi susah wah panas harga diri gue sebagai wanita mana suminya beruntungnya ini bukan gue mau nyombong ya seumur hidup gue pacaran cuma 6 kali bener-bener yang pacaran ya 6 kali dan 6-6 nya putusnya semuanya baik-baik gak pernah ditinggalin gak pernah ninggalin kalau gitu apalagi aku aku cuma pacaran sama satu aja suami aku gue 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 aku pacaran sama suami aku aja guys satu dari awal tentut lu lu ditinggalin pas lagi cinta-cintanya ini ditinggalin pas cinta-cintanya sih oke ya dari bukan yang lagi-an masih pacaran sih wajar tapi kalau udah nikah sedih sih pasti ya enggak emang sih itu cdc kalau bisa black king mana wujud co itu cinta-cinta bisa black king suara gue ada gak sih ada ada keluar ada suara gue gak ada katanya ya karena lu gak ngomong halo ini ini emang begitu sifatnya dia itu orangnya santai banget dia gak peduli mau hujan petir mau hujan badai mau dicaci maki sangat slow tetap slow dokter kenapa dokter gila katanya gaby tonggos giginya kayak bonek ya emang tonggos tapi mahal gigi harganya 37 juta gak apa-apa kan tonggos tonggos mahal sopiala juga tapi cantik bukan tonggos namanya offside lebih keren offside 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 kakek 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 cabul ini kenapa sih yang dibahas kakek cabul kakek cabul loh mending bahas ini mantan si gebi yang dia putus gara-gara kegedean jadi kan begini gue mau cerita ya gue mau cerita dikit ya jadi gue punya pacar orang jerman pertama kali gue pacaran sama pule itu orang jerman itu gue pacaran 9 bulan jadi gue putus sama dia kita putus baik-baik karena kegedean jadi gak pernah dicoba udah udah pernah dicoba orang berdarah gue gak putus jadi gue main sama ML sama dia itu gue gak pernah ngerasa enak dan otomatis dia pun pasti gak bakal puas gitu loh karena setiap mau ML gue gak mau dimasukin dan gue cuma kocokin punya dia aja sampai keluar karena mau di belojok pun di isep sakit rahang gue tuh sakit karena saking kegedean banget gitu jadi akhirnya yaudah 9 bulan kita ke acaran kita putus baik-baik karena punyanya dia kebesaran gitu loh ini gimana kalau udah nikah alasannya kayak si Gabby gitu sorry ya kegedean banget sanggup ya kalau lu men kalau gue kan namanya juga Mekki Rakitan gue dikatain mirip Nekki Tepretiani senang banget gue dia kan cantik wak gak bisa tidur gue asal kan gue jangan dibilang mirip sabul ya sakit sabul ya langsung gue langsung dibatuk darah gak ada indian Alin Alin lagi apa honeymoon sama lakinya gak bisa diganggu dia lagi di Sumba di di Sumba di Sumba Sumba di Sumba ya Alin tertinggal minyak sekarang udah gak posisi buat pisah ya gak apa-apa kan kita ke Dubai kan kalau itu kan tanggal 23 Mei itu kan bulang tahun aku 24 Mei bulan tahun kamu kan aku rencananya mau merayain di Dubai Dubai bulan Mei itu lagi panas banget loh panas ya kan bulan Mei panas banget jadi nanti kita konsepnya makan di restoran restoran mewah yang di ini apa terus galem kita terus gak gak kan gue mau nyari laki eh lu orang siang siang laki belum pada keluar kalau siang sibuk wah sibuk kerja kita ke Turki aja yul kalau Turki bulan 5 kan masih musim dingin gue boleh ikut Turki kalau Turki aja biar bisa ikut yuk kalau Dubai kan dia gak bisa kita mau ke Turki sih sebenarnya Turki aja pertama Turki lebih murah bulan 5 itu pas apa namanya spring ya spring ya selesai musim salju apa spring selesai musim salju jadi bulan 5 itu di di Turki itu spring jadi masih dingin kalau Dubai itu lagi panas-panasnya bulan 5 ya panas emang panas so berarti ke Turki aja Turki aja lebih murah pengen ke Maldif Alhamdulillah kalau sudah buka mending ke Eropa sekalian buat di Eropa gue mau sampai-sampayan sama dokter Siska gue sih rencana pengen ke Maldif bulan Mei yuk mau gak ya elah lu mah orang lagi mau ke Turki bulan Mei lu juga sibuk juga mau ngajakin ke Maldif bulan Mei maksudnya ini kita ke Maldif aja jangan ke cewek talia cewek saya aku cewek kelpinkan juga iya talia mirip aura karisma katanya masih batuk beb sama aku juga nih masih disini ku sakit dadaku sama tapi dahaku udah gak hitam iya udah gak hitam batuk gak hitam itu masih kayak sesak gitu jangan disini anggap kita daripada papa oke eh devina mending kita kalau mau bulan Mei kalau kita mau ke Turki kita bikin travel tour aja dan travel jadi nanti kita rame-rame siapa orang yang follower gue yang mau ikut juga barengan bisa boleh kan udah tuh boleh nanti aku aku share harganya aja sama internarinya di di IG aku nanti di IG kamu pergi bareng GV Festa gitu kan sama Talia ikut mana Turki ikut lah gue kalau diajak gue mau ikut aja kemana-mana di dunia pun gue ikut terus boleh-boleh nanti gue tariknya sama siapa yang mau bareng-bareng jadi biar ada ininya kakek gak diajak tuh ke Turki dia mah ajak ke neraka aja nanti kalau gue masuk neraka gue bawa dia sumpah beneran kalau gue masuk neraka gue bawa dia sama-sama masuk neraka senyum 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 aku bilang orang miliknya ketidur gue nek dokter sih kakek ajak terus kubur gitu sama aku masih gadis sampai sekarang masih gadis mereka bagus banget padahal gak ada tuh yang mau endorse rambut rambut si kakek itu gak pernah puasa sayang si kakek gak pernah puasa gue tuh saksi hidup dia tuh gak pernah puasa gimana mau puasa orang tiap malam telonan netekin netekin kucingnya terus tiap malam netekin kucing kalau gue sambil membayangin sambil membayangin gue lu gak ngeliat gue gue udah paling sering gue yang paling sering ya Allah ya Robi masa kakek amin mudah-mudah rezekinya juga mirip amin tutu semua kak Talia mirip Oki Luqman kak Talia mirip Oki Luqman mirip Asanti si Gebi Asanti jadi gak usah kayak kayak ke Dubai kan harus pisah dulu ya kalau ke Turki gampang langsung kamu kasih kayak paspornya gitu nanti kita urus iya kalau Dubai agak ribet ya tapi gak juga sih Dubai bulan Mei itu lagi panas-panasnya banget orang ke Turki sekarang pesawat berapa kenapa ke Turki pesawatnya berapa sekarang kemarin gak tau deh kemarin